Hai calon EMATIS 10 Kami dari OSIS MPK Garda Karza Patratama Ingin menjelaskan kepada kalian semua Bagaimana sih cara pendaftaran ke SMA Negeri Unggulan MAMATIS di Tamrin ini Kami akan menjelaskan mulai dari tanggal pendaftaran Tahapan-tahapan dan persyaratan yang akan kalian penuhi Pendaftaran SMA EMATAMRIN dibuka pada tanggal 19 Februari 2018 Untuk kuota PPDB 2018 Ada 70% untuk peserta didik yang berdomisili di dalam DKI Jakarta Nama kalian harus udah ada di kartu keluarga maksimal 1 Januari 2018 Ada 5% untuk peserta didik yang berdomisili di luar DKI Jakarta Dan ada 5% untuk peserta didik yang berprestasi Yang mendapatkan medali emas di OSN Medali perunggu, perak, maupun emas di jenjang internasional Dan ada 20% untuk peserta didik penerima KJP Untuk persyaratannya gak begitu banyak Yang pertama, umur kalian maksimal 21 tahun Persyaratan yang kedua, rata-rata rapat kalian Mulai dari nilai Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris harus minimal 85 Maksud dari rata-rata rapat disini adalah nilai pengetahuan kalian Mulai dari IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris Mulai dari semester 1 sampai semester 5 Kalian jumlahkan dan kalian rata-ratakan Untuk persyaratan yang ketiga, kalian membutuhkan surat keterangan sebagai peserta didik dari sekolah kalian Dan persyaratan yang terakhir, kalian membutuhkan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan bagaimana kalian masuk ke SMA Mati ini Jadi yang pertama itu, kalian akan mengikuti seleksi pendaftaran online dan juga verifikasi berkas Nah, kalian itu bisa daftar pada tanggal 19 Februari 2018 Sama kayak verifikasi berkasnya juga pada tanggal 19 Februari 2018 Untuk pendaftaran online-nya, kalian bisa daftar di ppdb.smanumht.jakarta.go.id Oh iya, jangan lupa terakhir itu kalian daftar tanggal 24 Februari 2018 Untuk pendaftaran online-nya, terakhirnya itu jam 12 siang Untuk verifikasi berkasnya, terakhir jam 2 siang Yang kedua itu ada psikotest Psikotest itu tanggal 10 Maret 2018 di SMA Mati ini dari jam 8 sampai selesai Jadi, yang lolos psikotest hanya 120 orang yang akan lanjut ke wawancara dan tes akademik Oh iya, jangan lupa abis kalian psikotest, kalian ada pengumumannya Pengumuman apa sih? Pengumuman bahwa kalian lolos ke seleksi selanjutnya Jadi, kalau ada nama kalian di pengumuman itu artinya kalian lolos Nah, pengumumannya itu tanggal 23 Maret 2018 di website ppdb.smanumht.jakarta.go.id pada jam 10 pagi Nah, kalau nama kalian ada di pengumuman tadi artinya kalian bakal ikut seleksi selanjutnya yaitu seleksi wawancara Nah, seleksi wawancara itu tanggal 24 Februari di sini juga di MHT Oke, jam 8 sampai selesai Nah, dalam minggu berikutnya kalian tuh belum ada pengumuman Kalian tuh langsung lagi ikut tes akademik Tanggal 7 April 2018 jam 8 sampai selesai di SMA Mati juga Jadi, di tes akademik itu gimana sih? Jadi, di tes akademik itu ada 3 mata pelajaran yang diuji Yang pertama itu Matematika, yang kedua itu IPA, yang ketiga itu Bahasa Inggris Di mata pelajaran IPA cuma ada Fisika sama Biologi, kimianya nggak ada Jadi, kalau kalian nanya, tes akademiknya belajar dari mana? Nah, kalau menurut kita, kalian belajar aja materi UN tapi lebih susah gitu materi UN-nya Tapi kalau materi selanjutnya, kalau kalian punya banyak waktu luang Kalian belajar materi kelas 10 atau mengerjakan solo-solo ya, sekat? Nah, yang paling ditunggu-tunggu ada pengumuman akhir Apakah kalian lolos masuk MHT atau nggak? Nah, pengumumannya itu tanggal 13 April 2018 di website ppdb.mht.jakarta.go.id Jam 10 pagi, itu pasti kan? Nah, kalau nama kalian ada di pengumuman itu, artinya kalian harus ikut lapor diri Boom! Lapor diri itu di Semana MHT juga pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 20-21 April 2018 di MHT Dari jam 8 sampai jam 12 siang Untuk kalian yang namanya ada di pengumuman bahwa kalian lolos Tapi kalian nggak lapor diri, berarti itu kalian dianggap mengundurkan diri Dan yang paling parah, kalian nggak boleh lagi ikut PPDB untuk SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta Oh iya, jangan lupa untuk lapor diri, kalian perlu membawa banyak banget berkas Nah, tapi untuk berkas-berkas itu nanti ada di deskripsi Karena untuk yang paling penting, kalian harus membawa kartu peserta Yang kedua, kalian harus juga membawa surat keterangan bahwa kalian tuh bebas dari narkoba Yang dikeluarkan dari RSKO Terus yang ketiga, kalian juga harus membawa surat pernyataan yang berisi bahwa kalian tuh mau tinggal di asrama Dan juga menaati tata tertib Nah, kalau kalian itu nggak lulus dari sekolah kalian Dan kalian tidak ingin mematuhi tata tertib Serta kalian tidak ingin tinggal di asrama Dan juga apabila kalian tidak lapor diri Kalian bisa dikatakan membatalkan untuk masuk ke Semana MHT Jadi hasil lahir nanti akan tersaring 88 orang dan 8 orang cadangan Nah, yang terakhir untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin itu apa Kalian bisa nonton video profile yang paling kece di Youtube channel ini Terus-terus Terus ada video Q&A sama vlog-vlog di channel kami Jangan lupa juga buat follow Instagram kita Yaitu Osis MHTamrin Dan Tamrin Olimka Sekian dari kami Osis MPK Garda Karza Patra Tama Salam Elang Muda Selamat mali 3 1 2 3 5 5 6 Terima kasih.